selanjutnya dari Kabupaten Banggai terkait perusahaan smelter nikel segera dibangun di Banggai Gubernur Sulis Tengah Rusdi Mastura menyampaikan beberapa target pembangunan saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Banggai satu diantaranya adalah target pembangunan perusahaan smelter untuk pengelolaan nikel untuk informasi selengkapnya saya sudah tersambung dengan Rekan Asnawi Zikri iya, salam baik, Rekan Asnawi bisa mungkin dijelaskan ya bagaimana skema hadirnya perusahaan smelter nikel di Banggai iya benar, salam Gubernur Sulis Tengah saya menguntur Pak Perku Pindah pemerintah Sulis Tengah mengunjungi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut dalam kunjungannya ke Kabupaten Banggai di Gurus Lohusi Tengah Rusdi Mastura menyampaikan beberapa target pembangunan di wilayah Timur Sulawesi ini ya salah satunya itu adalah pembangunan smelter untuk pengelolaan ornikel nah skemanya meskipun ada perusahaan smelter di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara namun Gubernur Sulis Tengah tetap akan mendatangkan atau melobi investor nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Banggai karena Kabupaten Banggai memiliki stok bahan baku ornikel yang cukup banyak dan walaupun bahan baku tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan smelter maka akan didatangkan bahan bakunya dari Provinsi Maluku Utara untuk saat ini Gubernur Sulis Tengah Rusdi Mastura telah melobi dua investor yaitu investor dari Korea dan investor dalam negeri dan investor itu mengaku tertarik menurut Pura dan akan segera di Kabupaten Banggai sehingga Bupati Manggai diarah mempersiapkan diri dalam bentuk izari ini agian salam baik kemudian apa target selanjutnya dari Gubernur Sulis Tengah Rusdi Mastura dalam pembangunan di wilayah timur Sulis tersebut Rekan Asnawi Ya, selain di Kabupaten Banggai Gubernur Rusdi Mastura juga besok rencananya akan merismikan kawasan perikanan halal di Kabupaten Banggai Laut dan program kawasan perikanan halal itu merupakan program dari Wakil Presiden Republik Indonesia Marufan di Indonesia pelaburan perikanan halal itu hanya ada dua ya daerah itu di daerah Bangkalan Madura dan di setengah itu ada di Kabupaten Banggai Laut nah kenapa kawasan perikanan halal ini ada di Banggai Laut karena menurut dia adalah tersebut setengah ini di daerah Banggai Lautnya ya itu ada di Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai lainnya seperti Banggai Pupulauan dan Kabupaten Banggai sehingga kawasan perikanan halal itu disetakan atau disesmikan nanti di Kabupaten Banggai Laut untuk menopang perekonomian selesai setengah sekaligus akan menopang nanti ibu kota baru ya kota Nusantara yang ada di Kalimantan tiga baik tribunal sebelum mengakhiri laporan dari Asnawizi kami akan menampilkan video terkait perusahaan smelter nikel segera dibangun di Kabupaten Banggai berikut videonya untuk Anda selamat datang kepada Bukati Banggai Bapak Insinyur Kaji Amir Gintamu Eka Bukati Banggai Bukati Banggai Bukati Banggai Bukati Banggai Bukati Banggai Kaji Amir Gintamu Eka Bukati Banggai Bukati Banggai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik tribuners itu tadi video terkait perusahaan smelter nikel segera dibangun di Kabupaten Banggai untuk rekan Asnawi Zikri terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan selamat menikmati selamat menikmati